Halo Creative People, apa kabar? Saya Emilia Basar. Kita ketemu lagi di acara Ngobrol di Siprokom. Dan sore ini tamu istimewa kita adalah Laydena Sekar Negari. Oke, kita masih tunggu Dena, panggilan dari Laydena Sekar Negari yang merupakan Pranata Humas dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Oh, Dena sudah datang. Sebentar ya. Oh, masih tunggu ya. Sebentar. Hai Dena, apa kabar? Saya baik, apa kabar? Baik. Ih, cantik banget sih merah putihnya. Kita sama-sama merah putih ya. Janjian kan masih dalam rangka peringatan Hood RI ke-75. Iya, berarti itu. Oke, Dena apa kabar? Dena, Alhamdulillah baik. Bu Emilia apa kabar? Kayaknya happy banget. Baik. Iya dong, ketemu anak muda gitu loh. Anak mudanya juga penuh prestasi. Keren banget. Dena, ih masih muda udah banyak penghargaan didapetin ya. Bu Emilia juga nih, apa namanya, walaupun akademisi ataupun senior, tapi masih juga... Senior? Iya, tapi senior dalam pro maksudnya ya. Karena memang kalau dalam komunikasi itu, saya banyak belajar dari Bu Emilia, karena memang luar biasa ya. Jadi kayak misalnya, iya, dan itu mas, walaupun udah seperti itu, mesti udah pro, beliau sama sekali nggak malu untuk mengajarkan atau engage sama anak-anak yang masih muda. Saya sebenarnya dekat-dekat loh, nunggu kata-kata pro itu lu apa gitu. Pro itu profesional. Oh, profesional. Oke, Dena. Dena kan Pranata Humas nih di Sekretariat Jenderal DPR RI ya. Ini pengen tahu dong kerjaannya Dena itu ngapain sih di sana? Di DPR ya? Dena kan kebetulan Pranata Humas DPR RI. Nah, di bawah Biro Pemberitaan Parlemen, seperti itu. Jadi memang kalau misalnya ngomong-ngomongin tentang Dena, kalau kerjaan Humas di DPR itu, kehumasan di DPR itu gimana? Itu sangat lingkupnya besar sekali. Cuma, Dena saat ini di bawah bagian Humas Set Jenderal DPR RI, core kerjaannya itu adalah edukasi parlemen. Jadi kita mengedukasi masyarakat gitu, tentang keparlemenan, tentang demokrasi, tata negara, seperti itu. Fungsinya supaya apa? Supaya kadang-kadang kan orang sangat salah interpretasi, seperti itu, tentang DPR RI. Terutama kan, ya, gue Emilia seperti yang kita tahu kan, citranya DPR belum baik. Cuma, kadang-kadang itu yang harus kita, effort yang harus dilakukan oleh Pranata Humasnya, ataupun Humasnya, itu kita mengedukasi. Jadi kita istilahnya memberikan informasi secara benar kepada masyarakat. Seperti itu. Iya, dinamikanya tinggi soalnya. Kerja di DPR RI ya. Belum lagi, kalau lagi bagus, apa namanya, kebijakan, peraturan perundangan dikeluarkan, pro rakyat, wah itu kita senang gitu ya. Tapi pas lagi dianggap kontroversial, atau mungkin tidak sejalan dengan keinginan publik, nah, Dena kayaknya harus siap-siap jaga di depan juga kayaknya ya. Nah, itu gimana? Karena memang kan sebenarnya yang namanya sebuah kebijakan itu, kita bisa, kita membuat kebijakan itu pasti, DPR membuat kebijakan itu pasti ada analisa sendiri sih, Bu Emilia. Jadi, kebijakan dari Sabang itu belum tentu cocok sama kebijakan di Merauke, atau kebijakan di Jakarta belum tentu cocok di Kalimantan, seperti itu. Jadi, kadang-kadang memberi tahu atau mensosialisasikan bahwa kebijakan yang ditempuh oleh DPR RI itu sudah punya perjalanan yang amat panjang. Karena kan, kita juga harus, DPR RI itu kan juga harus, apa namanya, istilahnya, meng-engage semuanya gitu. Jangan sampai, kok ini Jakarta terus sih? Oh, terus habis itu, kok Papua terus sih? Jangan sampai seperti itu. Nah, itu yang kita, apa namanya, kita sampaikan. Dan kadang-kadang juga, kita memberi tahu ke masyarakat, juga udah keburu punya, apa namanya, perspektif yang negatif. Karena kan banyak banget berita yang berseliweran, dan kadang-kadang informasinya belum tentu benar, seperti itu. Nah, yang kita lakukan adalah lebih sering jemput bola, seperti itu. Nah, informasi yang belum benar itu gimana, Dena tangani? Kalau nggak salah, Dena itu di bagian pemberitaan, ya? Dena di Biro Pemberitaan Parlemen, tapi di bagian Humas. Oh, di Biro Pemberitaan Parlemen, tapi di bagian Humas. Oke. Nah, itu gimana caranya menangani informasi yang simpansiur, atau mungkin juga tidak benar, tapi juga barangkali punya tone yang negatif juga terhadap DPR? DPR. Jadi kan memang DPR RI itu kan untuk, apa ya namanya, untuk dalam kesehariannya kita kan juga punya, apa namanya, media analisis. Kalau misalnya orang Humas bilangnya media monitoring, kan ada yang tone negatif atau positif dan netral. Itu kadang-kadang, kita jadi memang membagi ke dalam beberapa segmen ya, Bu Emilia. Kalau misalnya, kan yang namanya masyarakat itu juga membaca dari media. Nah, kadang-kadang kita engagement sama media, kita engagement sama media yang pertama, kita di media itu, kita punya yang namanya forum legislasi sama dialektika demokrasi. Ini fungsinya adalah di forum legislasi ini kita berdialog dengan pakar, jadi anggota DPR yang mengurusin undang-undang, dan ada pakarnya juga, dan juga ada wartawan di situ. Dan PPR pesertanya juga wartawan, jadi mereka bisa menggali informasi yang lebih dalam. Nah itu, terus ada dialektika demokrasi, dialektika demokrasi itu ngobrolin tentang situasi-situasi terkini. Terus yang kedua, kita lakukan engagement sama wartawan. Terus yang kedua, sama masyarakat sendiri. Kalau masyarakat sendiri, kadang-kadang masyarakat ada yang mau langsung berdiskusi sama kita, atau kita bilangnya namanya edukasi parlemen. Kita lakukan, jadi fungsinya supaya ada komunikasi yang baik antara masyarakat dan DPR RI sendiri. Dan sebelum saya lanjutkan, ini ada guru kita nih, Bu Maria Wongsonagoro. Ada juga lihat, apa kata Ibu Maria. Iya, terus ada Pak Heri. Halo Pak Heri, tadi say hi juga. Wah gawat ini, yang monitor banyak ini. Tapi semangatnya harus, tapi semangatnya semangat merah putih nih kita ya. Bisa bersama ini, iya. Oke, oh dan Mbak Emi juga, Mbak Emi teman di Perpumas. Kenal juga ya? Kenal, karena waktu pas akreditasi, beliau sempat ngajar. Jadi kan ada hari yang pertama, kalau nggak salah Bu Emi, hari kedua Bu Emil. Yang itu nggak usah dibocorin. Oh itu nggak usah dibocorin. Nggak usah. Oke, ya Dena, ini rajin banget ini ikut kegiatan di Perpumas juga untuk mengambil akreditasi dan sertifikasi juga ya? Sertifikasi belum. Akreditasi ya? Akreditasi Perpumas ya? Iya, akreditasi. Akreditasi Humas di Perpumas ya. Nah, selain itu juga selain rajin belajar, ambil sertifikasi atau akreditasi Humas, juga Dena ini punya prestasi tahun 2018 ya. Icon PR Indonesia dari PR Indonesia. Oke, halo juga kesayangan Bibi. Halo kesayangan Bibi. Kan Bu Emi kan punya live Instagram juga namanya Bibi ya, kamar Bibi. Iya, Mbak Emi. Seru banget. Nah, juga pernah dapat Best Presenter juga ya? Iya. Nah, itu kan apa sih yang tadi kan Dena di awal menyampaikan ada tugas tanggung jawab untuk melakukan edukasi parlemen. Dari Dena sebagai Pranata Humasnya Cetian DPR RI. Nah, kemudian Dena juga punya segudang prestasi juga. Itu sebetulnya ada kaitannya nggak sih? Jelas ada Bu Emil. Jadi kadang-kadang sebenarnya tuh kita ada, kalau misalnya kita ini ya, apa gambarkan gitu ya, kita gambarkan kadang-kadang orang itu nggak ngomongin kita negatif karena kita nggak ada. Jadi orang tuh ngegosipin kita karena kitanya nggak ada, gitu. Nah, itu yang dilakukan sama Dena gitu. Jadi dengan cara Dena ada, Dena ada di setiap lingkungan kehumasan gitu atau di kegiatan-kegiatan kehumasan seperti itu, orang jadi memenimalisir untuk membicarakan DPR jelek. Malah yang terjadi adalah kadang-kadang mereka justru bertanya sama Dena. Artinya dia bertanya dengan sebuah kumber yang tepat seperti itu. Dengan adanya seperti, kadang-kadang tuh ketika Dena memperkenalkan diri, dari mana? Dari DPR? Nah, habis itu misalnya ada isu-isu yang lagi seksi gitu ya. Isu-isu yang kontroversial. Itu bisa langsung ditanyakan ke Dena. Artinya mereka mendapatkan narasumber atau informasi yang jelas. Maka dari itu, dengan adanya prestasi dan membawa nama DPR RI di belakang Dena sebagai teranata humas, seperti itu bisa menjadikan, oh ternyata kalau DPR tuh humasnya ada ya gitu. Terus kalau misalnya mereka punya kesulitan atau menjangkau sesuatu yang kaitannya dengan DPR dari para bersekpekulasi, mereka lebih baik bertanya sama Dena gitu. Walaupun misalnya Dena kan memang Dena di bagian humas. Kebetulan memang kegiatannya terkait misalnya sama pemberitaan. At least dia bisa menghubungi Dena gitu. Terus habis itu Dena bisa menyampaikan ke Biro Pemberitaan Parlement di bagian pemberitaan atau media cetak dan media sosial. Terus Dena juga bisa menghubungkan dengan anggota. Nah, dengan begitu kita jadi lebih meminimalisir berita-berita yang kurang baik. Atau berita-berita yang simpang siur. Gitu sih. Wow. Mungkin nggak kepikiran buat yang lain ya, bahwa sebenarnya kita tampil ada di banyak kelompok masyarakat, komunitas, ataupun di dalam event-event gitu ya, seperti termasuk penghargaan aktif di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan penghargaan itu sebetulnya itu punya pengaruh terhadap pekerjaan kita ya? Iya, betul. Seperti itu. Oke. Kan seru juga kalau misalnya kita punya, apa namanya, datang di beberapa komunitas yang memang sebenarnya nggak ada kaitannya sama DPR, tapi itu komunitas yang nongkrong doang. Nah, justru kita bisa, apa namanya, datang di situ melakukan engagement sama mereka. Dan kita bisa sedikit-sedikit ngasih informasi-informasi yang mungkin, apa namanya, tadi simpang siur. Oh, jadi mereka ngerti. Oh, ternyata gitu ya di mana ceritanya. Oh, begitu. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari Bibi Emi. Yang punya rumah Bibi. Katanya, gimana nih caranya ngatur jurubicara yang jumlahnya ratusan itu? Pusing Barbie nggak sih, katanya? Pusing Barbie. Ya, memang kan komunikator politiknya kan saat ini ada 575 orang. Dan jurubicaranya itu ada 5 orang. Karena pimpinan DPR itu semuanya speaker, seperti itu. Pusing nggak? Sebentar, sebentar. 575 anggota DPR-nya, jurubicaranya 5? 5. Oke, bisa disebutin nggak? Kalau komunikator politik itu 575. Kalau jurubicara, speaker itu 5. Jadi, yang jelas, Ibu Ketua Ibu Kuan, itu adalah Ketua DPR, terus habis itu Pak Aziz Samsudin, terus ada Pak Rahmat Gobel, ada Pak Pak Emi Iskandar, Subi Dasko, seperti itu. Itu ada empat-empatnya itu. Jadi, jurubicara. Terus, oke, gimana mengatur itu? Karena begini, kalau di DPR itu, saya pernah sebentar gitu ya, terlibat di situ. Itu kan kadang-kadang, oke, sudah ada 5 jurubicara, tapi tepat aja, dia pengen bicara juga. Apalagi kalau misalnya, ada kesempatan diawancara oleh media, gitu ya, oleh wartawan. Tepat aja, dia akhirnya menjadi tanda kutip, jurubicara juga. Nah, itu gimana ngaturnya seperti itu? Kalau misalnya kita nih, Bu Emil, sebenarnya kita punya, apa namanya, habis media analisis yang tadi Anda bilang, media monitoring, kita membuat media rekomendasi. Nah, media rekomendasi itu, kita berikan kepada setiap-setiap, ketua AKD, alat kelengkapan dewan, dan pun langsung juga jurubicara itu. Jadi, mereka ngerti, apa yang mau mereka bicarakan. Jadi, memang pada saat doorstop, mereka tuh nggak tergagap-tergagap, seperti itu. Cuma, tadi yang seperti Bu Emil bilang, gimana cara ngaturnya? Kalau misalnya, secara narasi, kita sudah memberikan, inilah rangka narasinya. Tapi, kalau misalnya, mereka punya perspektif sendiri, dalam membangun komunikasi atau ketika mereka sedang berbicara. Entah dari dapilnya, atau juga misalnya dari visi dan misi dari partainya sendiri. Kita nggak bisa melarang, karena dia adalah representasi rakyat. Jadi, dia dipilih oleh masyarakatnya. Seperti itu. Jadi, yang kita lihat adalah, belum tentu, apa namanya, mereka emang, kok ngomongnya kontroversial banget, tapi jangan lupa, bahwa dia adalah representasi rakyat. Jangan-jangan di belakang itu, ada suara dapil, yang memang harus dia sampaikan. Seperti itu. Artinya itu, dimungkinkan ya? Iya, dimungkinkan sekali, mereka berbicara. Karena kita tidak, tidak bisa melarang mereka, oh mereka nggak boleh bicara. Tidak bisa seperti itu. Tapi, kita bisa meminimalisirnya, dengan cara kita punya kerangka komunikasi, atau kerangka narasi. Seperti itu. Nah, tadi masih terkait nih, dengan pertanyaannya BBMI. Itu, mengatur 575 komunikator politik, itu juga pasti kan, punya effort yang berbeda lagi ya. Artinya, usaha yang pasti lebih keras lagi gitu kan. Iya sih. Tapi kita, kalau misalnya dibicarain, gimana cara ngaturnya, kita nggak ngatur sih mbak. Cuma, karena memang saya, kami adalah supporting system. Mereka yang jelas, kita tidak mengatur, mereka harus bicara apa, keseluruhannya tidak. Tapi kita punya kerangka narasi. Balik lagi, kita punya kerangka narasi, supaya mereka punya acuan, untuk berbicara. Jadi, Dena, apa namanya, kami di sini, tidak bisa, apa namanya, kamu, Anda harus bicara seperti ini. At least, kita mungkin, bisa menyampaikan, ini kerangka narasinya, ketika ditanyakan oleh, misalnya ada doorstop, gitu. Tapi, untuk, membentuk kerangka berpikir, lalu, dikomunikasikan kepada wartawan, ataupun kepada masyarakat, itu, tidak, kami tidak mengatur seperti itu. gitu sih. Nah, oke, tadi ada kegiatan edukasi parlemen, termasuk, melakukan edukasi parlemen, untuk anak muda ya. Namanya apa, parlemen remaja ya? Parlemen remaja dan parlemen kampus. Oh ya, kebetulan Bu Emil, ada dua ya? ada kepala bagian saya, Bu Minarni Mas Ran. Oh, oke, halo, Bu Minarni. Wah, ini yang monitor banyak ini. Banyak. Iya, ada parlemen remaja dan parlemen kampus, Bu Emil. Oke, nah, itu apa sih kegiatannya? Kegiatan untuk parlemen remaja, parlemen kampus, itu seperti apa? Sebenarnya, parlemen remaja dan parlemen kampus, ini adalah edukasi untuk, apa namanya, anak-anak muda, karena seperti yang diketahui sama kita semua, anak-anak muda adalah pemilih pertama, terutama anak-anak SMA. Kita memberikan, memberikan informasi atau edukasi itu supaya mereka tidak apatis sih, utamanya seperti itu. Kadang-kadang, masyarakat, atau sorry, generasi muda itu justru apatis dengan yang namanya politik. Padahal yang namanya politik itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan tata negara di Indonesia, seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan di, apa namanya, di parlemen remaja dan parlemen kampus. Sebenarnya, kalau parlemen remaja untuk SMA, kalau parlemen kampus itu untuk mahasiswa. Dan itu dilaksanakan hanya dua hari, sedangkan kalau parlemen remaja waktunya sudah cukup lama. Sekitar lima hari. Tapi, dua-duanya itu sama-sama kita memberikan orientasi tentang ke DPRan atau tentang demokrasi dan juga, misalnya, permasalahan yang kita angkat. Misalnya, kita sedang membahas misalnya RU Narkotika, berarti yang akan datang gitu atau menjadi narasumber, itu adalah anggota DPR yang mengurusin, apa, yang membahas tentang Undang-Undang Narkotika dan juga ada pangkar narkoba, seperti itu. Nah, perbedaannya antara parlemen remaja dan parlemen kampus, kalau parlemen kampus itu kan memang mahasiswanya di kampus itu sendiri dan di beberapa kampus sekitarnya. Tapi, kalau parlemen remaja, itu seluruh Indonesia, Bu Emil. Ada proses seleksinya, jadi proses seleksinya itu ada SI, ada video, videonya itu mereka, jika aku menjadi anggota DPR, itu akan mereka ngapain? Dan juga ada CV. Nah, setelah itu, mereka dibawa ke Jakarta, dibawa ke Jakarta, terus dibawa ke Bogor juga, mereka untuk merasakan bagaimana kalau misalnya menjadi anggota DPR. Jadi, mereka sudah dibagi ke dalam praksi-praksi, Bu Emil. Jadi, mereka pada saat ada saat simulasi RDP, simulasi RDPU, simulasi kunjungan kerja, simulasi rapat paripurna, itu mereka harus menjadi anggota DPR. Seperti itu. oke. Tapi, ya, pengalaman ya, mendapatkan pengalaman nanti kalau sebagai anggota DPR seperti apa ya. Ini juga ada Teh Fardila, Teh Dila, dari Perhumas, pengurus pusat Perhumas juga, tim marketing, komunikasinya, gerakan pakai masker juga ini. Keren nih, pokoknya. Oke. Perhumas emang ini banget ya, apa namanya, aktif banget. Ya, Alhamdulillah. Nah, aktif sama seperti Dena sebetulnya sih, nggak jauh-jauh juga. Tapi kalau Dena kan juga aktif di Iprahumas ya. Iya, karena itu kan apa namanya, organisasi fungsional untuk Pranata Humas sih, Bu Emil, seperti itu. Oke. Kalau di Iprahumas, kegiatannya apa? Kebetulan Dena kan sekarang megang ketua bidang kerjasama. Banyak sih kegiatannya Iprahumas, kegiatan Iprahumas ini kayak misalnya ini kegiatan live Instagram juga ada yang namanya Ngapel. Terus habis itu ada Ngopi, Ngopi itu talk show interaktif, seperti itu. Terus habis itu juga ada kelas belajar, kelas belajar itu ya pendidikan, diklat, tapi singkat banget, cuma satu hari. Karena memang tujuannya adalah kita mengambil angka kredit sih, kalau misalnya fungsional itu kan harus ada angka kredit karena untuk misalnya kenaikan jabatan dan lain-lain. Iya. Ini sebelum hilang nih pertanyaan dari Ibu Maria ya. Mungkin bila issues management system and procedure diterapkan di DPR, akan sangat membantu managing communication dengan 575 communicators di lembaga tersebut. Oke. Mungkin Diana bisa nanggapin. Iya. Kebetulan kami juga ada management issue. Jadi kita punya issue management. Jadi ada agenda setting juga sebenarnya Bu Emil ya. kalau setiap harinya kita punya yang namanya kumpulan narasi seperti itu yang tadi Diana bilang media rekomendasi. Kita punya rangka komunikasi. Dan management issue dan juga agenda setting itu kita gondok setiap minggu sekali. Fungsinya supaya apa? Fungsinya supaya kita tahu nih kira-kira management yang apa isu yang akan tampil di minggu depan itu apa? Seperti itu. Terus habis itu apa yang harus kita lakukan? Dan kita juga kadang-kadang punya strategi yang namanya agenda setting. Agenda settingnya supaya apa? Supaya apa namanya wartawan atau media itu terfokus untuk membahas apa namanya berita yang seperti itu. Jadi jangan sampai malah melebar kemana-mana terus tiba-tiba malah DPRnya yang apa namanya yang informasi yang harusnya dibahas atau informasi yang harusnya disampaikan kepada masyarakat malah nggak ada seperti itu. Jadi kita kalau Bu Maria ini menyampaikan bisa menggunakan briefing dokumen kadangkali gitu ya? Iya, ada briefing dokumen. Oke. Oke. Jadi itu dilakukan Bu Maria. Ini kalau Bu Maria join kita harus memberikan perhatian juga ini. Karena Bu Maria itu kan kritis juga punya pengalaman yang luar biasa ya. Jadi pasti pertanyaannya juga sangat bagus dan strategis. Nah ini briefing dokumen itu biasanya gimana prosesnya? Kalau briefing dokumen itu prosesnya memang kita ada rapat sih. Kita punya rapat sendiri. Jadi rapatnya kita punya wartawan internal juga ya Bu Maria. Wartawan TV, radio, dan media cetak, dan media sosial. Itu kita dilibatkan. Dilibatkan. Dan termasuk Bumasnya sendiri. Jadi dipimpin oleh Biro Pemerintahan Parlemen. Nah kita rapat tuh sama tim komunikasinya itu seperti itu. Jadi kita membuat briefing dokumen yang kita sampaikan seperti itu. Oke. Untuk apa namanya yang kita bagi-bagikan kepada pimpinan AKD maupun ke juru bicara. Oke. Terima kasih Bu Maria. Ini dari Naival ya. Naival ya. Bagaimana saya bisa menyampaikan aspirasi terhadap anggota DPR? Kalau itu menjadi konstituen ya? Konstituen. Caranya gimana? Banyak sekali si kanalnya Bu Amelia. Terutama ini sekarang di sosial media ya. Yang jelas yang pertama kalau untuk di masalah di website kita punya yang namanya aspirasi masyarakat itu untuk masyarakat yang mau audiensi. Aspirasi rumahaspirasi .dpr.go.id Oh di web ya? Di website. Terus kalau misalnya pengaduan masyarakat kayak misalnya ada masalah gitu kan ada masalah masalahnya bukan masalah pribadi ya tapi masalah misalnya pembangunan jalan yang seharusnya sudah ada di dalam APBN kok belum terlaksana itu bisa ke pengaduan .dpr.go.id seperti itu. Oke. Kalau misalnya mau datang langsung itu boleh tapi kalau misalnya sekarang belum bisa karena kita kan ada apa namanya apa ya namanya kita ada PSB ada apa sih namanya aturan protokol peringkatan gitu. Bisa tapi ada pembatasan ya untuk kunjungan ya Iya ada pembatasan bisa tapi harus ada janji yang terlebih dahulu yang makanya di net bilang di rumah aspirasi .dpr.go.id seperti itu terus habis itu juga ada tapi kalau artinya kalau dalam situasi normal itu itu bisa ya langsung datang ke DPR untuk menyampaikan aspirasi itu bisa 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 menghubungi siapa di sana apakah menghubungi tim humas atau siapa ada yang namanya penyaluran delegasi masyarakat jadi ada bagian penyaluran delegasi masyarakat tapi saran saran Dena kalau memang mau datang ke DPR kalau untuk menyampaikan aspirasi gitu itu rekan-rekan datang pada saat masa sidang jangan sampai pada masa reses karena kalau masa reses kadang-kadang anggota DPR kan kunjungan kerja gitu jadi pada masa sidang walaupun memang ada yang piket biasanya pimpinan DPR itu piket walaupun ada reses tapi kan kalau misalnya masyarakatnya banyak kan gak mungkin orangnya satu terus habis itu satu-satu didateng apa namanya satu-satu berkomunikasi at least kalau misalnya ada yang ngomongin tentang pendidikan oke semuanya dimasukin ke dalam ruangan jadi kita ngomongin pendidikan kira-kira apa masukan apa aspirasinya seperti itu oke ini sepertinya gak semua orang tahu juga ya bahwa ternyata ada kita bisa memberikan aspirasi langsung ke DPR tapi memang sebaiknya kita tahu juga jadwal dari DPR itu seperti apa ya nah ini ada Pak Heri Pak Heri dengan menggunakan pendekatan pentahelix ya pentahelix ya itu bagaimana mengatur rencana engagement dengan semua jenis stakeholders dan bagaimana preparing key message-nya wah ini bisa satu seminar seminar sendiri nih Pak Heri jadi kalau pentahelix itu kan ada pemerintah akademisi NSM perusahaan dan media ada lima pemerintah perguruan tinggi media perusahaan dan komunitas komunitas kalau di corporate malah ada shareholders pemegang saham investor itu bagaimana caranya kalau kalau shareholder kan jelas nggak ada di DPR tapi kalau misalnya untuk wartawan kalau di wartawan kita memang menggunakan pendekatan yang berbeda-beda karena cara berkomunikasi dan kepentingannya kan juga berbeda-beda kalau wartawan kita punya yang tadi ada dialektika demokrasi terus ada forum legislasi dan juga kita punya yang namanya pers gathering terus kalau misalnya kita ngobrolin tentang pendekatan kepada mitra kerja itu berbeda lagi karena yang namanya mitra kerja pemerintah itu termasuk dalam mitra kerja dari DPR tapi pemerintah yang mana dulu kalau misalnya ngobrolin tentang Polri ya itu di komisi 3 seperti itu kalau misalnya sama dengan apa namanya kementerian kominfo itu ada di komisi 1 seperti itu jadi memang masing-masing dari alat kelengkapan DPR itu punya mitra kerjanya masing-masing seperti itu kalau dengan komutasi maksudnya barangkali gini Dena maksudnya Pak Heri engagementnya itu dengan masing-masing stakeholders berarti kan kalau DPR itu lalu dengan pemerintahnya siapa-siapa ya itu di luar dari masing-masing komisi yang punya partner atau mitra kerja ya kemudian apakah juga dengan mahkamah agung dengan mahkamah konstitusi misalnya termasuk di situ lalu bagaimana dengan community kalau community tadi sudah disampaikan dengan media ya sudah disampaikan mungkin kalau dengan perguruan tinggi juga bagaimana apakah juga ada joint research atau pengabdian masyarakat atau kegiatan lainnya seperti itu kalau kalau join research dengan akademisi itu jelas banget dilakukan karena dalam sebuah undang-undang itu pasti ada yang namanya kita ada hubungan dengan pakar jadi kita mengundang jadi misalnya komisi 7 nih mau ngobrolin tentang lingkungan hidup gitu sorry komisi 4 nih lingkungan gitu sekarang udah pindah sudah di 7 ke 4 jadi nanti akan dipanggil tuh pakar-pakarnya gitu pakar-pakar apa namanya tentang lingkungan terus abis itu terus komunitas LSM itu juga ada di mitra kerjanya nah kalau kadang-kadang kita juga kan kita juga punya jabatan perancang undang-undang dan juga peneliti gue mil nah itu sangat melibatkan pakar pakar apapun jadi pakar komunikasi juga tergantung sama undang-undang yang dibahas atau ya undang-undang yang dibahas jadi nanti akan ada join research riset itu yang dilakukan oleh jabatan fungsional dari DPR RI gitu yang tadi Rinda bilang perancang undang-undang ataupun peneliti dan juga dari komunitas-komunitas itu komunitas-komunitas yang akademisi terus habis itu juga LSM dan lain-lain karena yang namanya undang-undang itu kan gak bisa dari satu pihak doang jadi kita gak bisa ngeliat dari misalnya swasta ya pihak swasta aja gak bisa seperti itu tapi kita juga harus ngomongin tentang apa namanya buruh gitu kan organisasi buruh kita juga harus tahu terus LSM-nya kita juga harus tahu terus dari pakar akademisinya kita juga harus mengerti jadi memang kompleks sekali dalam membuat sebuah kebijakan ini disini ada mas Afud juga nih teman dari teman wartawan dari Antara terima kasih mas Afud ada di grup kita juga Dena mas Afud bu Maria rencana engagement dengan kelompok stakeholders dan key message oh key message juga tadi belum dibahas ya Dena ya belum dijawab juga tergantung pada strategi komunikasi yang ditetapkan untuk setiap kelompok stakeholders ya setuju yang tentunya berbeda sangat berbeda nah sekali nih tadi pertanyaan Pak Heri juga tadi terkait dengan key message juga ya key message itu jelas berbeda sih nggak bisa kita samakan karena kalau misalnya kita samakan itu malah yang terjadi apa namanya kayak nggak nyambung gitu tapi tapi gini yang namanya tapi kan yang namanya Dena tadi udah bilang ada yang namanya media rekomendasi itu media rekomendasi itu juga yang kaitannya sama yang terjadi di Indonesia kayak misalnya sekarang yang lagi rame misalnya pembelajaran jarak jauh seperti itu kadang-kadang kadang-kadang anggota misalnya anggota komisi 4 itu ditanya walaupun itu komisi 4 kan hubungannya sama lingkungan nggak ngobrolin tentang pendidikan harusnya bisa dia tanya sama komisi 10 seperti itu tapi dia punya dapil di Kalimantan Utara yang memang wilayahnya itu jauh banget seperti itu wilayahnya itu yang memang 4T itu kan nah jadi akhirnya orang-orang itu ditanya sama wartawan at least kita punya yang namanya tadi dibilang kalau misalnya istilah komunikasi adalah briefing dokumen kita punya kita bisa baca oh ini yang terjadi misalnya kita ternyata komisi 10 sedang menggodok ini nanti komisi 4 bisa bilang iya anggota DPR sedang bekerja akan menggodok apa namanya bekerjasama dengan kementerian kebudayaan untuk membuat kebijakan yang lebih mudah lagi itu sudah ada seperti itu gitu sih oke baik ini Dena kayaknya makin banyak yang hadir disini aku jadi semakin wow dan ini pakar komunikasi semua tapi gak apa-apa berarti memang Dena tuh punya magnet itu sampai banyak yang datang ya alhamdulillah Dena sebelum saya masuk lebih pribadi nih kenapa Dena cinta banget kayaknya sama kegiatan atau pekerjaan sebagai humas ya karena selain juga background pendidikan Dena kan di S1 komunikasi undip ya Universitas Dipanagoro nah tapi sebelum sampai ke situ ya Dena apa sih yang membuat Dena itu tertarik untuk menjadi ASN dulu namanya Pagai Negeri ya di DPR itu apa yang membuat tertarik ini kan kita masuk ke milenial nih Dena kan usianya masih milenial kan kategorinya iya sih ya lumayan sih mbak cuma aku sebenarnya udah di atas 30 semoga masih milenial ya milenial katanya sampai maunya sih sampai 60 ya biar saya juga masuk milenial jadi banyak pertanyaan banyak pertanyaan kenapa Dena masuk pegawai negeri apalagi DPR jadi dulu waktu pas aku kuliah pun aku memang anaknya sangat apa namanya suka banget sama yang namanya belajar itu sangat aktif jadi makanya waktu pas ada perhumas waktu itu perhumas sampai aku samperin di Jakarta lho Bu Emil jadi karena memang aku apa ya namanya punya punya keinginan memang aku pengen jadi praktisi istilahnya swasta atau misalnya aku jadi konsultan di Multinos National Company itu cita-cita semua mahasiswa komunikasi iya pada saat itu ya sebetulnya kalau seumuran Dena itu hal yang lazim sih iya jadi itu adalah cita-cita cita-cita aku banget jadi aku bahkan ada beberapa multinational company itu pengen aku itu udah punya gambaran seperti itu tapi waktu itu tiba-tiba pas aku lagi ngobrol gitu ya ngobrol sama bapak sebabnya bilang orangtuaku bilang gini kamu bisa bayangin gak kalau semua orang itu di swasta bekerja di swasta terus habis itu bekerja di multinational company gitu kan terus habis itu itu kamu gak boleh yang namanya gak bisa kamu apa ya namanya mengkritik Indonesia kok gitu-gitu aja lah orang-orang baik orang-orang pintar itu malah pergi meninggalkan Indonesia meninggalkan bekerja bukan untuk Indonesia PNS terus habis itu beliau juga bilang gini mbak kamu itu dari SD sampai ke kuliah itu ada subsidi dari negara jadi SD-nya negeri sampai kuliah itu negeri itu artinya kan ada subsidi dari negara masa kamu gak mau berkontribusi untuk negara sih jadi akhirnya aku bilang oke oke aku jadi tapi perjalanan yang panjang karena sebelumnya kan pernah di konsultan komunikasi juga di media juga terus di akademisi juga itu butuh perjalanan yang panjang sampai akhirnya aku menjadi PNS seperti itu tapi gak nyesel kok tapi tetap bisa menikmati ya artinya betul-betul ilmu kemudian minat motivasi itu semua termasuk kemampuan yang Dena miliki itu itu betul-betul bisa dicurahkan di kegiatan Dena sekarang di humasnya DPR RI Alhamdulillah bisa sih Bu Emil cuma gini kadang-kadang memang aku tuh kangen sama karena memang kalau misalnya dibilang dinamis jelas dinamis dinamisan Bu Emil dinamisan teman-teman makanya aku sering ikut acara-acara itu supaya aku yang namanya mindset itu kan gak bersifat statis tapi pengennya mindset-ku tetap berkembang jadi open-minded jadi jangan sampai aku tahu tentang humas pemerintah aja makanya kadang-kadang juga aku kangen maka dari itu aku suka kumpul atau berkolaborasi atau mengikuti acara-acara yang diikuti gak cuma dari humas pemerintah aja tapi juga dari humas swasta terus abis itu forum humas BUMN dan gak cuma situ aja kadang-kadang juga aku belajar karena kan aku di dunia politik ya mau gak mau aku harus belajar sedikit-sedikit tentang hukum sedikit-sedikit tentang politik terus mitra kerjanya juga banyak jadi sedikit-sedikit harus belajar tentang lingkungan sedikit-sedikit harus belajar at least jangan sampai kamu gak ngerti apapun gitu jadi yang namanya humas kan seperti yang Bu Emil pernah bilang humas itu harus tetap harus belajar yang namanya humas itu harus tetap punya dinamika yang sangat dinamikanya itu sangat tinggi jadi kita sebagai seorang humas harus tetap belajar jadi itu sih yang aku ambil gitu ini kayaknya ada imam juga nih harus dicolek juga nanti ya kenapa dia jadi PNS juga tapi imam juga kan iya makanya mesti ditanya juga ini kenapa ini oh iya belajar juga dari PR Rembuk betul iya betul betul banget kita ada di PR Rembuk nih saya Bu Maria sama Dena juga Dena Dena ini kaitannya juga dengan teman-teman sesama millennial ya sesama sesama millennial kita semangatnya masih semangat ulang tahun RI ya yang ke-75 kemarin itu kayaknya yang disampaikan oleh ayah dan apa Dena itu itu juga bisa jadi semacam inspirasi juga sepertinya ya kalau kita tidak punya kesempatan untuk negara kita untuk bangsa kita sekarang kapan lagi kita bisa mengabdi tapi mengabdi salah satunya Dena akhirnya memilih menjadi PNS kemudian pasti ada cara lain teman-teman yang tidak mengabdi di apa pemerintahan gitu melakukan hal yang berbeda gitu ya pasti ada cara lain atau hal yang lain gitu nah menurut Dena itu apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman milenial ini banyak sih yang Mbak Bu Emil kok jadi Mbak sih biar umur aja jadi banyak jadi jadi kembang kempis dijaga dijaga jadi karena memang kita kan yang namanya generasi muda itu kita jangan sampai kalut karena memang apa namanya maaf ya Bu Emil ini tiba-tiba ada ondel-ondel jadi kedengerannya jadi yang namanya apa namanya pemuda ya tetap generasi pemuda itu generasi milenial atau pemuda kita ngomongnya ya generasi penerus bangsa itu kan banyak yang bisa dilakukan gak cuma dari aku doang yang dari pemerintah tapi memang dari sektor swasta atau memang dari LSM dan lain-lain kita tuh sesimpel ya sesimpel yang namanya apa namanya berkata atau berbicara baik aja jadi jangan sampai kadang-kadang kit ini nih yang sedang konser saat ini banyaknya beredar hoax dan narasi-narasinya itu narasi-narasi yang terjadi itu narasi-narasi negatif padahal yang kita inginkan di dalam Indonesia ini membangun Indonesia yang lebih baik yang terjadi adalah input-input kebijakan atau ketika kita ngomong masalah jika mereka ingin mengkritik mengkritik dengan secara baik secara benar gitu itu sih yang pertama dari aku sendiri jangan sampai kita namanya negara ya kita punya dua mata uang seperti itu jadi ketika masyarakat sorry ketika negara gitu harus dikritik negara tuh harus dikritik negara tuh harus dikritik tapi kita juga punya sisi satunya lagi negara juga harus dibantu sekuat-kuatnya untuk menjadi lebih maju seperti itu jadi jangan cuma mengkritik doang seperti itu artinya ada solusi juga ya bagaimana caranya untuk melakukan perbaikan atau peningkatan begitu kan ya dan solusi pun gak cuma dari satu arah gitu Bu Emil teman-teman yang dari akademisi teman-teman yang dari sektor swasta itu juga bisa berkontribusi gitu misalnya dalam membantu ketika membuat kebijakan publik seperti itu jadi toh pemerintah maupun misalnya kami dari lembaga legislatif itu membuka seluas-luasnya yang namanya masyarakat untuk memberikan aspirasi atau mengkritik tapi memang ada tempatnya seperti itu ayah kita bersama-sama berdiskusi bersama-sama kita menggerakkan Indonesia yang menjadi lebih baik seperti itu terus as simple as that tidak yang tadi Dana bilang tidak menyebarkan berita-berita bohong dan tidak 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 langsung mempunyai apa ya tidak langsung percaya yang namanya sebuah berita atau sebuah informasi kita kan perlu analisis dulu dan jangan jangan langsung menjudge langsung ke satu sisi aja seperti itu gitu sih wow keren banget ya ini juga ada Bu Yatri ini kepala Biro Komunikasi IPB halo Ibu Yatri apa kabar ada Mas Awang Mbak Ica Mas Jaja terima kasih sudah gabung Mas Dodi juga terima kasih dan teman-teman yang lain yang tadi belum saya sempat sebutkan ya oke Dana lanjut ya lalu kalau menurut Dana sendiri kalau sudah seperti itu ya berarti kita sebetulnya mengabdi itu bisa dalam berbagai bentuk atau cara yang penting adalah bagaimana caranya supaya Indonesia itu apa memberi kritikan boleh ya boleh kasih kritikan tapi juga tahu gitu bagaimana cara memperbaiki memberikan solusi juga barangkali bisa membangun Indonesia juga seperti itu ya nah kalau buat Dena sendiri karena tanggal 17 kemarin kita baru merayakan ulang tahun RI ke-75 itu arti kemerdekaan buat Dena sendiri apa arti kemerdekaan untuk aku sendiri ya Mbak Emil jadi Mbak lagi Mbak Emil ada anak saya ikutan nih iya Mbak Lobia salam Mbak Lobia salam kenal jadi kalau menurut aku sih yang namanya merdeka itu kita merdeka bisa menentukan nasib ya kita bebas untuk menentukan nasib kita sendiri gitu tapi sesuai dengan kompetensi atau potensi yang kita miliki seperti itu jadi kadang-kadang tuh kadang-kadang begini saya misalnya waktu waktu SMA gitu saya sukanya sama IPS tapi misalnya orang tua saya lebih suka kalau misalnya saya masuk IPA itu artinya saya gak merdeka karena saya ngerasa saya gak bisa kok masuk IPA dan akhirnya karena saya udah gak bisa terus habis itu jadi ya saya malah kemana-mana pikirannya dan lain-lain tapi untungnya saya tidak saya punya alasan kenapa saya masuk IPS dan untungnya saya masuk IPS seperti itu jadi potensi-potensi itu kan memang dimiliki oleh masing-masing orang dan kita harus bertanggung jawab sama apa yang sudah kita pilih seperti itu yang mungkin yang tadi sempat aku sampaikan kayak misalnya Dina kan lebih baik coba terjun ke dunia pemerintah seperti itu karena kamu memang harus di-pales budi sama pemerintah tapi ternyata pas dilakuin aku happy gitu aku seneng seperti itu dan aku ya itu sih menurut aku merdeka yang namanya merdeka itu kita bisa menentukan nasib sesuai yang kita inginkan dengan potensi yang kita milikin seperti itu untuk diri sendiri iya wow keren banget ya Dina ya nah terus bagaimana caranya meningkatkan kecintaan kita terhadap Indonesia kalau saya saya nih millennial atau ibunya millennial lah boleh terserah mau ngomong apa ya itu ada banyak cara kan misalnya saya peduli terhadap alam Indonesia misalnya gitu ya kemudian saya juga peduli terhadap bagaimana caranya bisa meningkatkan kapasitas orang lain termasuk juga orang-orang sekitar kita gitu ya nah ada banyak cara lah nah kalau Dina sendiri apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman millennial untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Indonesia oke satu lagi nih ini kebetulan ada anak saya nih ya ada Laudia disini saya sampaikan ke anak-anak saya kalau kamu punya kesempatan pergi ke banyak tempat ada baiknya kamu pergi keliling Indonesia dulu setelah itu kamu boleh lah pergi ke banyak tempat di Indonesia setelah itu kamu punya kesempatan ke luar negeri boleh kamu pergi ke luar negeri supaya kamu tuh nggak terlalu kagum-kagum banget gitu loh terus postingannya bisa jauh lebih banyak daripada kamu pergi ke satu tempat di Indonesia gitu karena kalau kamu banyak pergi ke Indonesia kamu akan tahu bagaimana cantiknya Indonesia beragam budayanya Indonesia dengan segala kelebihan kekuatan dan apa namanya kemegahannya saya nggak ngomongnya kebalikannya ya tapi kamu benar sih ya jadi kamu nggak usah terlalu tanda kutip ya pamer-pamer banget lah ke luar negeri bagusnya segala macam karena sebetulnya Indonesia kalau kita punya kesempatan banyak pergi ke belahan provinsi daerah di Indonesia itu luar biasa cantiknya seperti itu cantiknya orangnya apa namanya budayanya iya emang keren banget sih nah itu gimana caranya kalau Dena kalau Dena aku mengutip dari kata-kata Bung Hatta ya jadi beliau bilang tanah airku itu cuma satu tanah air Indonesia dan ini Indonesia ini berkembang atas usahaku atas usaha Indonesia seperti itu atas usaha diriku sendiri itu sih jadi aku percaya banget Indonesia itu akan berkembang lebih maju itu ada di tanganku atau di tangan masyarakat Indonesia seperti itu yang dilakukan mungkin sama sama aku gitu mungkin juga kaitannya dengan dengan kerjaan aku jadi dengan apa ya dengan seperti ini aku jadi ngerasa bahwa kita harus punya yang namanya orang tuh kalau yang namanya mispersepsi itu artinya benci banget kan dan kebetulan sama di tempat aku bekerja aku jadi bisa cerita itu gak cuma tentang organisasi aku aja di DPR tapi aku bisa bercerita tentang keseluruhan Indonesia bahwa yang namanya Indonesia itu apa namanya tata cara bekerjanya seperti itu pemerintahan tata kerjanya seperti ini pemerintah itu selalu ada buat kita pemerintah itu hadir untuk Indonesia jadi pemahaman-pemahaman itu jadi kita mau memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencintai Indonesia dengan cara mengikuti misalnya kebijakan pemerintah gitu mengikuti pemerintahnya seperti itu satu terus yang kedua aku setuju banget sama Bu Emil kadang-kadang aku juga suka banget sama yang namanya sedikit ketemu sama orang untuk berbagi seperti itu kadang-kadang dulu tuh aku dulu ketika pada saat aku kuliah gitu kan kadang-kadang suka kayak yang namanya dulu aku ikut organisasi ikatan mahasiswa ilmu komunikasi Indonesia jadi pada saat aku kuliah misalnya aku ada forum ke Makassar atau aku forum ke Malang itu aku ngobrol sama masyarakat-masyarakat sekretar terus ngobrol aja gitu terus kita kasih masukan gitu aku di apa namanya kuliah di komunikasi dan aku ngobrol sama anak-anak SMA terus mereka punya komunitas ya dan mereka komunitas OSISnya itu aku jadi kayak aku juga jujur terpana banget mereka itu walaupun anak SMA cuma mereka tuh kayak punya jaringannya tuh luas banget jadi misalnya aku dateng nih ke Makassar eh teman-teman anak SMA Makassar tuh kayak eh ada keadena terus kita dihubungin habis itu kita nongkrong bareng terus kita ngobrol tuh tentang apa namanya jurusan komunikasi itu seperti apa dan itu bisa berlangsung sampai aku misalnya kerja kalau misalnya kerja pun pada saat aku misalnya aku kerja nih aku ke misalnya ke Lampung gitu yaudah aku ketemu sama teman-teman misalnya ada anak-anak parlemen remaja atau teman-teman yang memang kita ajak bisa ajak diskusi seperti itu dan aku juga punya podcast Bu Emil podcast aku itu podcast aku itu namanya cerita negari nah cerita negari ini aku cerita ini ada kebetulan ada narasumberku ini namanya Mas Demitra Atasilubis ini dia juga salah satu oh jadi dia itu adalah apa ya namanya apa sih tourgate tourgate di Sabang jadi dia tuh bisa cerita di Sabang itu awalnya awal mula Sabang seperti apa terus di Sabang itu seperti apa namanya kota yang bagaimana terus habis itu pada saat pandemi ini seperti apa jadi dengan kita berbicara dengan beberapa orang di provinsi manapun itu jadi membuat pikiran kita juga lega dan itu saya meng-share-nya di dalam podcast gitu deh oh oke salam kenal Mas Demitra Teh Rita terima kasih sudah gabung keren juga ini Teh Rita iya Teh Rita seren banget tuh ASN berprestasi itu Teh Rita dari Pemkot Depok Depok wow senang banget ini ASN prestasinya kumpul semua disini oke Dena tentang podcast itu sendiri sebetulnya yang mau disasar itu siapa sih dan kenapa Dena kemudian bikin podcast apakah memang itu salah satu cara Dena untuk melebur lebih dan mendapatkan apa namanya banyak insight gitu dari luar atau bagaimana iya itu sih Bu Emil jadi aku justru tidak mengambil podcast untuk apa namanya kerjaan aku sebagai seorang humas atau PR tapi aku bener-bener pengen memberikan itu yang tadi aku bilang aku pengen mengembangkan cinta orang masyarakat Indonesia itu masyarakat Indonesia kepada Indonesia jadi menumbuhkan jatuh cintanya itu jadi aku rencanaku adalah mengajak ngobrol setiap podcast itu dari Sabang sampai Merauke jadi kemarin itu habis dari Aceh terus habis itu aku mengarah ke Sumatera Utara Sumatera Barat dengan berbagai macam orang jadi aku ketemu Mas Demitra itu justru dari Instagram aku bener-bener nyari Sabang seperti itu jadi betul ya dapat dapet insight dari mana-mana ya selain juga dapet teman juga dapet teman juga dapet insight terus engagement juga sama banyak orang seperti itu jadi apa namanya tadi aku bilang jadi kita biar gak gak close-minded tapi kita bener-bener open-minded gitu sih oke wow ini bisa juga sebetulnya menjadi semacam inspirasi buat teman-teman muda melakukan hal yang sama kalau Dena punya cerita negari podcastnya nah teman-teman muda ini punya apa nanti bisa di-share juga di sini di kolom komen kalau Tehrita juga punya juga ini nanti ya Tehrita saya culik juga di IG live-nya si Prokom oke Dena terakhir barangkali Dena mau menyampaikan apa yang bisa teman-teman milenial lakukan untuk Indonesia maju untuk Indonesia sehat untuk kecantikan Indonesia dan kemudian kita bangga gitu bahwa kita menjadi orang Indonesia aku karena sebenarnya aku udah apa ya namanya aku udah terlanjur cinta banget sama Indonesia jadi kadang-kadang perspektif tuh pengennya orang tuh kadang-kadang suka memandang yang tadi dibilang sama Bu Emil lebih suka apa namanya melihat negara lain itu lebih bagus padahal Indonesia itu lebih baik jadi kamu tuh harus mencintai Indonesia jadi berliterasi lah berliterasi lah terhadap Indonesia ataupun berliterasi lah jadi kadang-kadang kan yang namanya masyarakat Indonesia saat ini literasinya sangat rendah ya Bu Emil gitu kan jadi yang aku tuh pengennya teman-teman itu punya curiosity yang tinggi literasi yang cukup tinggi terhadap Indonesia sendiri seperti itu terus yang kedua berbuat apa namanya tidak berbuat baiklah berbuat baiklah masuk DNA tuh nggak apa ya namanya tidak bersama-sama membuat sebuah keributan tidak tapi berbuat baiklah dari yang kecil misalnya sekarang adalah gerakan pakai masker eh kita membuat gerakan sekecil-kecil mungkin ini seperti yang aku terinspirasi dari Tehrita Tehrita itu dia itu membuat yang namanya komunitas digital dia membuat gerakan seperti itu karena adanya ketidaktauan orang tua-orang tua tentang pendidikan gadget kepada anak-anak gitu nah itu yang bisa kita lakukan jadi kita membuat komunitas-komunitas atau kita membuat apa yang namanya bukan komunitas sih namanya kita membuat grup-grup supaya kita memberikan apa yang bisa kita lakukan gitu dengan hal-hal kecil seperti itu dari sektor apapun seperti itu jadi kita lebih peduli gitu kan lebih peduli terhadap Indonesia sendiri gitu gitu sih betul jadi saya pergi ke pernah ke Aceh Barat Palu kemudian Anambas lalu juga banyak tempat ya di Maluku Papua Nunukan Tawaut pokoknya tempat-tempat ND juga termasuk itu ya dan kemudian saya udah gak tahu berapa banyak tempat yang sudah saya datangi sebagai praktisi komunikasi tapi setiap saya melakukan perjalanan seperti itu dan saya selalu excited saya selalu senang antusias gitu ya itu selalu saya memikirkan gimana ya caranya para pejuang para pahlawan kita itu bisa menyatukan Indonesia yang begitu besar luar biasa sementara saya pergi ke satu tempat bisa sampai tiga kali naik pesawat terbang termasuk satu terakhir pesawat kecil lalu pakai darat kadang-kadang harus nyebrang pakai apa namanya kapal kapal feri ya gitu saya tidak bisa membayangkan bagaimana para pahlawan yang bisa luar biasa itu bisa menyatukan Indonesia sebesar ini seluas ini sementara saya pada usia pada saat itu baru pada saat itu saya bisa pergi ke tempat sejauh ini gitu sementara pada masa zaman kemerdekaan itu mereka bisa menyatukan seluruh wilayah Nusantara Indonesia ini jadi saya pikir itu sesuatu yang luar biasa dan harus betul-betul kita hargai dan kita jaga benar gitu ya baik oleh kita yang sekarang ini ada dalam forum ini maupun oleh orang-orang yang ada di daerah-daerah tentunya kan ini eksek Indonesia ditayangin di TV oh oke siapa dia ini mas Leideng ini dia itu di ini Kemenkumham oh Kementerian Kemenkumham iya gitu nah cerita-cerita tentang Indonesia kebaikan Indonesia kecantikan Indonesia itu kapanpun masih bisa kita lakukan jangan tunggu kapan bisa kita lakukan kita bisa lakukan sekarang juga dengan kemampuan yang kita miliki kompetensi yang kita miliki pengetahuan yang kita miliki jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Dena apapun kita bisa lakukan bahkan dari kecil mungkin tapi kalau dua orang seperti kita berdua kita melakukan hal yang sama itu kecil tapi kalau ada puluhan ratusan ribuan jutaan orang melakukan hal yang sama maka Indonesia akan menjadi negara yang besar di dunia dan jauh lebih baik daripada yang sekarang ini gitu ya oke Indonesia maju ada makna sendiri untuk Indonesia maju Dena terakhir sebelum kita tutup Indonesia maju itu Indonesia bisa maju Indonesia bisa maju karena masyarakatnya seperti itu jadi sekarang memang yang namanya SDM SDM unggul itu memang harus tetap diberdayakan tetap ada masyarakat Indonesia itu harus tetap berdaya tetap berkreasi berkreatif dan melakukan inovasi untuk Indonesia yang lebih baik lagi terima kasih selamat sore bu Emilia sampai ketemu lagi sampai ketemu dadah ibu selamat menikmati terima kasih